Intro 104 104 Salam sejahtera bagi kita semua Mengantisipasi melonjaknya harga kebutuhan pokok Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 Pemda Kota Sorong Rabu Siang menggelar pasar murah Di halaman Gereja Immanuel Di kawasan Boswesen Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat Warga Kota Sorong Rabu Siang menyerbu pasar murah tersebut Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, tepung terigu Dan minyak goreng dijual dengan harga yang agak murah dibanding harga pasaran Gula pasir misalnya dijual dengan harga 10.000 rupiah per kilogram Sementara harga di pasar mencapai 11.000 hingga 11.500 rupiah per kilogramnya Sementara harga beras premium dijual dengan harga 98.000 rupiah sekarung berisi 10 kilogram Warga yang antri mengeluhkan pihak penitia Yang membatasi jumlah barang yang dibeli Sesuai kupon yang diberikan Karena mereka tidak bisa membeli lebih dari ketentuan yang diberikan Yaitu beras 10 kilogram, gula 5 kilogram, tepung terigu 5 kilogram, dan minyak kelapa 3 liter Bersiap pangguannya sudah ada Jadi bahwa kasih itu jangan pas-pasang 5 kilo saja secukup Seperti minyak goreng Terusnya kasih minyak goreng cuma tiga Minyak goreng ini orang perlu Perlu penting untuk masak Bukan bikin kuenya sendiri mungkin untuk masak apa kan Dalam keluarga Karena mungkin mau kasih batas-batas begitu Sesuai dengan uang Maksudnya mungkin Natal Kita masuk di Natal, habis itu masuk di Tahun baru Jadi persiapan itu Sesuai dengan kita penguang yang kita kasih Mungkin minyak itu ya biar Pasti dengan karton itu Satu karton itu ya kita bayar Kekesalan warga ini cukup beralasan Karena Natal dan Tahun baru masih seminggu hingga dua minggu lagi Dikawatirkan sembako murah yang mereka beli Akan habis sebelum Natal dan Tahun baru Sementara itu Wali Kota Sorong Lambert Jitmau Ketika dikonfirmasi Awag Media menjelaskan Kegiatan pasar murah yang merupakan kegiatan rutin Pemda Kota Sorong Jelang perayaan hari-hari besar keagamaan Harga barang yang dijual terjangkau semua kalangan Sembako yang dibagikan kepada masyarakat ini Sesuai dengan kata-kata tadi Harga bisa terjangkau Masyarakat bisa mampu membeli Ini hari-hari yang terbahagia Hari-hari bagus ini Supaya mereka bisa melupi hati perayaan hari Natal Terus sampai ke tahun baru Itu kalau hari Natal Kalau sekiranya hari-hari Aibu Fitri Sama di Masyarakat Jadi ini sebuah kegiatan rutinitas Terima kasih Dari Kota Sorong Provinsi Papua Tim Liputan mengabarkan